Ratusan siswa SMP Negeri 1 Surakarta menggelar kunjungan ke rumah dinas Gubernur Jawa Tengah di Puri Gedeh, Semarang beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut mereka berbagi ilmu terkait banyak hal, mulai kebinekaan, Pancasila, integritas, hingga budaya anti-korupsi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan ratusan siswa SMP Negeri 1 Surakarta untuk sharing bersama tentang Pancasila, kebinekaan, dan anti-korupsi. Kedatangan para siswa kelas 7 tersebut merupakan bagian dari kegiatan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ya anak-anak semacam itu dibanding begitu ya, tentu menarik dari SMA Satu Solo ini mereka merdeka belajar dengan cara berkunjung. Misalnya ini bagus sekali, dia paham salam Pancasila, dia paham nilai-nilai, dia paham perbedaan yang disini persatukan, dia paham bagaimana memperlakukan orang lain. Kegiatan ini juga menjadi upaya dalam memupuk rasa nasionalisme. Kegiatan ini penting, apalagi pertanyaannya, kenapa sih Pak harus ada pendidikan anti-korupsi dimulai dari anak-anak sekolah. Oh, itu menurut saya hebat pertanyaannya. Tepeslah menurut saya, karena dari situlah kemudian kesadaran untuk berintegritas di depan. Dan mereka akan membawa ini dengan luar biasa. Kegiatan ini juga menurut saya. Kegiatan ini juga menurut saya. Kegiatan ini juga menurut saya.